Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbilalamin Hadana lihada Wama kunna linah Tatia laula anhadana Allah Allahumma salli wa sallim Ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Amma ba'd Jama'ah Al-Fatih Channel Dan sahabat Youtube yang dimuliakan oleh Allah Senang sekali kita dapat bertemu kembali Apalagi kita bertemu dalam keadaan sehat wa rafiat Tentu ini sangat menyenangkan dan membahagiakan Maka kata yang paling tepat Untuk kita sampaikan kepada Allah Sebagai ungkapan rasa syukur adalah Dengan kalimatul tahmid Bersama Alhamdulillahirrobbilalamin Salawat dan salam Semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah Salallahu alaihi wassalam Nabi yang kita cintai Dan kita rindukan syafa'atul uzmanya Ketika di dunia dan di akhirat nanti Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku Dengan maksud untuk membantu Barangkali saudara-saudaraku mempunyai kesulitan tentang ekonomi Kali ini kami hadir dengan judul Rezeki datang sendiri tanpa dicari Dan hajat mudah terkabul Jika benar amalkan ini Lalu apakah yang dimaksud dengan amalan Yang bisa mendatangkan rezeki Tanpa dicari Dan hajat mudah terkabul Yang pertama adalah Membaca salawat Rasulullah salallahu alaihi wassalam Berpesan Yang artinya Perbanyaklah bersolawat kepadaku Di hari Jumat Boleh tinggalkan seluruh zikir Hanya fokus bersolawat Karena Rasulullah Memang meminta kita bersolawat Kepada beliau Di hari Jumat Ini pesan Rasulullah Jadi Solawat itu akan Lebih Sesuai dengan yang diharapkan oleh Rasulullah Jika dibaca Di hari Jumat Dan kita Boleh meninggalkan Amalan yang lain Jika kita Mendapati Hari Jumat Boleh Membaca Solawat yang panjang Maupun Solawat yang pendek Pokoknya Intinya Yaitu Bersolawat kepada Nabi Amalan hebat yang kedua Yaitu Membaca Surat Al-Kahfi Di hari Jumat Surat Al-Kahfi Memang panjang 110 ayat Itu bisa Dibaca Dengan cara Mencicil Bisa juga Dibaca Sekaligus Selesai Kemudian Yang ketiga Amalan hebat yang ketiga Yaitu Manfaatkan Saat Menjelang Maghrib Setelah Solat Asar Ada satu Waktu Satu jam Satu jam Yang sangat mustajab Untuk berdoa Yang Allah Tidak akan Menolaknya Jika kita Meminta Dengan Doa Dari Kumpulan Bermacam-macam Hadis Yang paling kuat Satu jam Sebelum Maghrib Itu saat Yang tepat Apalagi Di Malam Jumat Jadi setelah Asar Malam Jumat itu Kemudian sebelum Maghrib Satu jam sebelum Maghrib Itulah Saat yang tepat Untuk berdoa Maka jika Anda Punya hajat Yang luar biasa Sampaikanlah Manfaatkanlah Hari Jumat Maksimal Untuk Selalu berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian amalan Yang terakhir Yang juga Luar biasa Yang Akan Mempercepat Doa kita Permintaan Kita Kepada Allah Akan Segera Dikabulkan Yaitu Bersedekah Di waktu Subuh Setelah selesai Kita Sholat Subuh Dan berwiri Dan Berlikir Maka Kita saatnya Untuk bersedekah Kepada siapa Bisa Kepada orang tua Bisa Bisa Kepada Anak yatim Bisa Kepada Orang miskin Yang ada Di sekitar Kita Bisa Kepada Guru Guru Kita Jika Kita Saat itu Tidak Berada Di Tempat Yang Tepat Untuk Memberikan Maka Bisa Sedekah Kita Kita Kumpulkan Setelah Terkumpul Nanti Bisa Disampaikan Kepada Alamat Yang Kita Bisa Memberikan Yang paling Utama Adalah Kepada Kepada Orang tua Kita Kepada Guru-guru Kita Kepada Anak yatim Kepada Tetangga Yang memang Membutuhkan Seberapapun Wujudnya Itu Penting Untuk Kita Lakukan Agar Kita Didoakan Oleh Malaikat Salah Satu Cara Istimewa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Memudahkan Rezeki Seseorang Dan Mendatangkan Rezeki Dengan Menjaga Sedekah Subuh Di Setiap Waktu Ya Jadi Hari ini Subuh Begitu Besok Lagi Ya Solat Subuh Setelah Selesai Itu Ada Dua Malaikat Yang Selalu Berdoa Salah Satunya Akan Mendoakan Orang Yang Berinfak Atau Bersedekah Di Subuh Itu Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melapangkan Rezekinya Dengan Mengganti Sedekahnya Menjadi Berlipat Ganda Malaikat Yang Satunya Mendoakan Orang Yang Kikir Bersedekah Supaya Hartanya Tidak Berkah Oleh Karena Itu Manfaatkan Empat Amalan Hibat Ini Agar Rezeki Mencari Sendiri Tanpa Dicari Sudah Datang Kepada Kita Dan Hajat Mudah Terkabul Apa Yang Kita Hajatkan Allah Mengabulkannya Bagi Allah Semua Yang kami Sampaikan Tadi Bukanlah Hal Yang Sulit Karena Allah Yang Maha Kuasa Atas Segalanya Demikian Yang Dapat Kami Sampaikan Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Jika Ada Kesalahan Kami Mohon Maaf Yang Seterus-terusnya Akhirul kalam Bilahi Taufiq Wal Hidayah Wal Inayah Wal Barukah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh